Hai budidaya bucida Spinoza atau geometri dari biji ini sudah mulai tumbuh beberapa cm semuanya dari biji kecil-kecil tapi cabai rawit nilai estetika dan nilai ekonomisnya ini sudah mulai bertumbuh normal bahan bonsai di masa depan diproyeksikan 3-5 tahun lagi baru akan disetting menjadi sebuah bonsai yang indah dan bernilai ekonomis sekarang proses pembesaran batang dulu dan pembentukan garis saya batangnya yang berseni di kemudian hari nanti saat ini masih hanya sudah disiram-siram saja tidak perlu diberi tindakan seni apapun hanya fokus dibuat tani saja dulu kecil-kecil juga ya kecil-kecil si bayi-bayi munyelin sekecil sekali di tangan saya segede gini selamat menikmati bayi-bayi bucida geometri masih kecil-kecil yang kami kembangkan dari biji asli 100% nah ini induk-induknya bucida spinosa black olive ada yang juga bilang biometri apal artinya nama semuanya makhluknya itu juga ya beda tempat beda budaya beda kultur beda penamaan silahkan kalian kasih nama sendiri suka-suka aja ya makhluknya itu juga dari indukan-indukan ini makasihkan bayi-bayi embryo bucida buat beli kapal tanker dan kapal pesiar nanti ya buat beli pila nanti anak-anaknya mamah-mamahnya ini nanti buat piknik ke Turki nanti ya sama ke Thailand untuk ambil pohon saing simbur Vietnam ya atau Thailand ya ini mamah-mamahnya nih mamah-mamahnya bucida si bayi tadi ya bucida ini gampang sekali berbuahnya walaupun masih kecil termasuk kategori jenis pohon yang mudah dibudidayakan baik dari biji maupun dari cangkok kalau setek probabilitinya pengalaman saya pribadi kalau kurang telaten proses perawatannya sekitar 3-4 bulan itu probabilitinya sekitar 20% saja namun kalau dengan ketelitian tingkat tinggi dan mungkin juga teknik botani tertentu mungkin bisa lebih dari 50% walau alam isawab kalian kalau tahu teknik yang lebih update dan kredibel silahkan tulis di komen share nah ini mamah-mamahnya si bucida bayi tadi kecil-kecil kok tangan saya begini kecil-kecil begini sepuluh sudah mulai rajin berbuah itulah hebatnya bucida tuunya kecil sekali sangat ideal salah satu pendatang baru dalam dunia ya bonsa internasional ya akan jadi grade 1 di dunia pohon sejati non-conifer lihat arah angin nanti 35 tahun ke depan ya kalau sudah pada turun ke arena dan ke bursa komoditi sehebat apa nilai ekonomis dan nilai estetikanya nanti support 23 25 anggak dekat 21 21 23 22 23 25 24